Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Di seluruh Indonesia Bukan hanya di Jakarta Dan yang saya hormati Mbak Nirina Zubir Bersama keluarga besar Terima kasih sudah kembali datang Di kantor Kementerian ATR BPN Teman-teman sekalian hari ini Saya baru saja Menyerahkan secara langsung Dua sertifikat Kepada keluarga Mbak Nirina Zubir Sebagai Kelanjutan dari Sengketa Permasalahan tanah Yang dialami oleh Keluarga sejak tahun 2018 Jadi sudah 6 tahun Dan ini merupakan Kasus yang Kerap terjadi Dimana Mbak Nirina berserta keluarga menjadi korban Kejahatan Mafia tanah Oleh karena itu Tentu Atas nama keadilan Apa yang telah diikhtiarkan Dan bersama-sama Di Atensi dan juga Dicari solusinya Oleh Kementerian ATR BPN Khususnya di wilayah DKI Jakarta Khususnya lagi di Jakarta Barat Kami Dengan Senang Menyampaikan bahwa Hari ini sebetulnya sudah Diserahkan semuanya Total berarti ada 6 Sertifikat hak milik Yang menjadi Milik keluarga Keluarga besar Nah mudah-mudahan Ini juga menjadi Bagian dari pelajaran Untuk kita semua Bahwa Yang pertama Tidak boleh ada siapapun Yang melawan hukum Di Indonesia Termasuk Para oknum Mafia tanah Siapapun dia Mereka biasa Bersekongkol Juga Bukanlah mereka Yang tidak punya Pengalaman Mereka justru Aktor-aktor intelektual Yang bisa Menggunakan Cara-cara tertentu Melawan hukum Oleh karena itu Sejak awal Semangat Kementerian ATR BPN ini Untuk Gebuk mafia tanah Ini kita Lakukan secara serius Tentu bukan hanya Terhadap Kasus yang Menerima Atau Dihadapi oleh Mbak Andirina Zubir Dan keluarga Tapi Untuk Kalangan masyarakat Manapun Tidak mengenal Latar belakang Profesinya Status Sosial Serata ekonomi Siapapun Iya Warga negara kita Wajib kita lindungi Apalagi Masyarakat yang Tidak berdaya Yang takut Terintimidasi Diancam Kalau melaporkan Nanti mereka akan Diancam Sana sini Kita lindungi Kita bela Kita perjuangkan Begitu juga Bukan hanya individu Yang suka menjadi Korban Kadang perusahaan Korporasi Bahkan pemerintah sendiri Pemerintah daerah Termasuk diantaranya Yang kemudian Asetnya Propertinya Lahannya Itu diserobot Diduplikasi Dipalsukan Seperti yang Dialami oleh Keluarga Mbak Niri Nazumir ini Maka Dengan tegas Kita tuntaskan Walaupun tentu Membutuhkan Proses dan Waktu Jadi kita Juga Harus Menyampaikan itu Tetapi Yang terakhir Saya ingin menyampaikan Menghimbau sekaligus Kepada Masyarakat Indonesia Dimanapun berada Pertama Jaga milik Atau hak yang kita Miliki Kalau sudah punya Surat Sertifikat Tanah Hak milik Jaga baik-baik Karena bisa saja Dipalsukan Tadi canggih Cara-caranya Suka di luar dari Yang kita bayangkan Begitu Nah Yang spesial Kali ini Juga diserahkan Bentuknya Sertifikat elektronik Sertifikat elektronik ini Lebih aman Karena sudah Masuk langsung Kedalam database Bisa diakses Oleh siapapun Sehingga Jauh lebih sulit Untuk diduplikasi Dipalsukan Ini keuntungan Salah satu keuntungan Sertifikat elektronik Tetapi Sekali lagi Bagi yang sudah memiliki Apakah sertifikat Yang masih Berbentuk buku Maupun elektronik Jaga baik-baik Jaga pekarangan kita Baik-baik Tetapi Jika ada yang sudah Menjaga itu dengan baik Masih juga Diserobot Masih juga Di Zolimi Oleh siapapun Jangan sungkan Jangan ragu Jangan takut Datang langsung Ke kantor-kantor ATR BPN Yang ada di daerah Termasuk juga Di kantor pusat ini Dengan demikian Kami bisa tahu Masalahnya apa Segera Melakukan langkah-langkah Dan Mudah-mudahan Bisa mencegah Terjadinya Kerugian Dan termasuk Juga kita bisa Menyelamatkan Potensi kerugian negara Itu yang dapat Saya sampaikan Sekali lagi Saya mengucapkan selamat Nanti silakan Mbak Nerina Ada yang disampaikan Kepada teman-teman Kayaknya menunggu Dari tadi Sebagai Testimoni juga Bisa menceritakan Apa yang Bisa kita Lakukan bersama-sama Termasuk Mencegah Jangan sampai Yang begini-begini Terjadi di kemudian hari Saya mengucapkan terima kasih Kepada Mas Wamen Dan semua jajaran Yang telah Juga Bekerja Untuk menuntaskan Kasus ini Maupun kasus-kasus lainnya Di Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Paling bingung Habis dari Menteri Terus begitu Kenirina kan Biasanya Nge-MC Mempersembahkan Sekarang suruh Memberikan testimoni Tapi yang pasti Alhamdulillah Hari ini datang juga Dan terima kasih juga Support teman-teman Yang selama ini Selalu mengkawal Kasus mafia tanah Dan juga Menyuarakan juga Apalah Nirina juga Kalau tanpa bantuan Teman-teman semua disini Dan sehingga juga Awareness Orang-orang terhadap Yang memiliki Sertifikat tanah Yang tiba-tiba Diduplikasi Ada masalah Segala pun itu Sekarang Nirina sudah mendapat Assurance dari Pak Menteri Dan juga Pak Wamen disini Bahwa Yes Kami semua Sedang melakukan Istilahnya Perbaikan Dan juga Pembersihan Untuk Yang namanya Mafia tanah Sekarang ini lagi Ingin digebuk Mafia tanah Jadi Jadikan Nirina ini Adalah sebagai Lambang bahwa Kita bisa Meraih kembali Hak milik kita Kita benar Kita punya buktinya Jangan pernah takut Untuk menyuarakan Kembali lagi Nirina disini Adalah sebagai Saksi Sebagai bukti Juga bahwa Kita bisa Meraih kembali Hak milik kita Ayo sama-sama Kita menyuarakan Kalau buat teman-teman Yang sedang bermasalah Jadikan Nirina Sebagai contoh Jadikan Nirina Disini Nirina juga Di awal-awal Banyak sekali Sebenarnya Pak Menteri Yang Teman-teman Yang merasakan Hal yang sama Tapi tidak berani Atau mungkin Berpikir bahwa Ah Sudah deh Ikhlaskan saja Nanti mungkin Itu Menjadi Istilahnya Karmanya Orang itu Tapi kan Tidak bisa Seperti itu Selalu Karena berarti Dengan demikian Orang-orang itu Lolos Jadi disini Nirina Bersama Kementerian ATR BPN Bersama-sama Kita disini Ingin mengebuk Mafia Tanah Jadi Suarakanlah Nirina juga Ada disini DM Nirina Ntar juga Nirina bisa langsung Berikan kepada Pak Menteri Dan juga Pak Wamen Dan semua jajaran Di belakang Nirina Yang telah membantu Terima kasih banyak Semuanya Pak Ayo semua kita Gebuk Mafia Tanah Dan kita bisa Terima kasih Cukup ya Cukup ya Terima kasih Semuanya Thank you Thank you so much Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.